Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya semoga sehat selalu menanggapi salah satu komentar mesin cuci mengalami masalah pada bagian pengering di video kali ini saya akan berbagi tips untuk mengatasi mesin cuci yang pengeringnya tidak berfungsi ya teman-teman pertama kita cek pada bagian saklar terlebih dahulu teman-teman apakah saklarnya masih bagus atau tidak pada keluaran saklar mengeluarkan tegangan atau tidak teman-teman selanjutnya di bagian tutup pengering itu terdapat konektor teman-teman pastikan ketika tutup pengering kita tutup konektornya terhubung ya teman-teman selanjutnya kita ke belakang teman-teman kita cek pada bagian kapasitornya ini dia teman-teman yang dinamakan dengan kapasitor yang berbentuk seperti tabung teman-teman itu yang namanya kapasitor teman-teman kita cek bagian kapasitor apakah masih bagus atau tidak jika kapasitor mengalami kerusakan kita bisa lakukan pergantian ya teman-teman selanjutnya kita cek pada bagian dinamo teman-teman jika kapasitor masih bagus namun mesin cuci tidak berfungsi berfungsi pada bagian pengering atau pemeras kita cek dinamo pengeringnya teman-teman teman-teman bisa lakukan pengecekan pada bagian dinamo pengering jika dinamo pengering rusak teman-teman bisa lakukan pergantian oke teman-teman sekian tips untuk mengatasi pengering pada mesin cuci tidak berfungsi semoga video ini bermanfaat jangan lupa like komen share dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati